Ronaldo punca kitab skor dan pepet top asis David Raya raih Golden Glove Premier League Kul Palmer raih pemain muda terbaik Premier League Juventus resmi pecat Massimiliano Allegri Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Match Day ke-32, Saudi Pro League menghadirkan derby riyad antara Al-Nassar versus Al-Hilal Duel berlangsung di alawal stadium Al-Nassar langsung membuka skor setengah menit laga berjalan Otavio yang berhasil menjebol gawang Al-Hilal Al-Hilal mendapat hadiah tendangan 12 pas di injury time Alexander Mitrovic maju sebagai eksekutor penalti Al-Hilal Dan sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna Hasil ini membuat Al-Hilal masih unggul 12 angka dari Al-Nassar Di bawahnya dengan dua laga tersisa Laga Fiorentina versus Napoli dikelar di Stadion Artemio Franci Partai Nopi membuka keunggulan berkat gol cepat Amir Rahmani Di menit ke-8 menjadikan skor 1-0 Fiorentina menciptakan gol balasan jelang turun minum Cristiano Biragi menyamakan skor setelah laga bergulir 40 menit Setelahnya gantian Mbala Enzula membebel gawang Napoli Gol ini terlahir setelah Napoli gagal keluar dari pressing Fiorentina Setelah restart, Kevitsa Kovaratskelia berhasil mencetak gol balasan Napoli Sekaligus menyamakan skor menjadi 2-2 Dengan hasil ini, Napoli turun ke urutan 9 Liga Italia Napoli mengeleksi 52 poin dari 37 pertandingan Asis kilat dari Cristiano Ronaldo tak cukup membawa Al-Nassar menghancurkan Al-Hilal Ada pun bagi Ronaldo sendiri Dari piibu kota Arab Saudi pekan ini Ibarat momen memutus kutukan Saban menghadapi Al-Hilal Sejak pindah ke Al-Nassar awal tahun lalu Superstar Portugal selalu kalah dalam 3 bentukan kompetitif Melawan sang raja kompetitif Rekornya sangat buruk dengan mengalami kekalahan 0-2 0-3 Liga dan 1-2 Piala Super Saudi Tanpa sekalipun mencetak gol maupun asis Namun, kali ini Ronaldo berhasil memperbaiki rapornya Walau belum bisa menang karena hasil menyakitkan Cristiano Ronaldo memang sudah tak bisa berharap Membawa gelar bagi Al-Nassar di Liga Arab Saudi 2023-2024 Namun, gelar individu sepatu emas Atau top skor Liga Arab Saudi musim ini Masih bisa berharap Akan tetapi, jumlah golnya terpangkas Karena persaingan dari Al-Hilal Alexander Mitrovic mencetak gol Penyerang Al-Hilal telah mencetak 27 gol Ronaldo saat ini menjadi top skor Liga Arab Saudi 2023-2024 Ronaldo saat ini tercatat telah mencetak 33 gol Namun, Ronaldo saat ini juga menempel Ketat Raja Asis dengan 11 peluang berbuah gol Pelatih Feyenoord Arnie Slot resmi Menafirmasi dirinya bakal meninggalkan klub Eredivisi Belanda itu Untuk mengadikan Jurgen Klopp di Liverpool Kepastian Slot menjalani laga terakhirnya Di Eredivisi juga disampaikan manajemen Feyenoord Melalui akun media sosial mereka Feyenoord menyebutkan pengumuman resmi bersama Liverpool Akan dilakukan dalam waktu dekat Manajemen Feyenoord juga telah menyiapkan Momen perpisahan dengan sang pelatih Yang telah membawa timnya menempati Peringkat kedua musim ini Jurgen Klopp akan menjalani laga terakhirnya Bersama Liverpool pada hari Minggu 19 Mei 2024 The Reds akan menjamu Wolverhampton di Anfield Jelang laga tersebut Klopp sudah mulai bersiap untuk berpisah dengan Liverpool Salah satunya dengan membuat momen yang bisa dikenang Oleh semua staff di klub Merseyside itu Klopp melakukan sesi foto bersama Dengan para staff yang selama ini Sudah membantunya di Liverpool Mereka semua duduk di tribun Dan Klopp berdiri di tengah mereka Selain itu, dipamerkan juga semua trofi Juara yang pernah diraih oleh Klopp selama di Liverpool Kontrak jual Matip di Liverpool Berakhir pada musim panas 2024 ini Sebelumnya ada rumor bahwa Matip tak akan bersama The Reds lagi Setelah musim 2023-2024 ini berakhir Dan ternyata rumor itu benar adanya Liverpool mengumumkan Defender 32 tahun tersebut Bakal angkat kaki dari Anfield Matip jadi salah satu rekrutan terbaik Jurgen Klopp Dan sempat membentuk tembok pertahanan Yang luar biasa kokoh dengan Virgil van Dijk Ia juga membantu Liverpool meraih sejumlah trofi juara Termasuk trofi perdana klub itu di Premier League Sayangnya, selama di Anfield Karena cukup sering terganggu cedera Tak lama setelah pengumuman jual Matip Liverpool memberikan pengumuman lainnya Mereka mengungkapkan bahwa Tiago Alcantara juga akan cabut di akhir musim Premier League 2023-2024 ini Kontrak Tiago Alcantara di Liverpool Berakhir pada musim panas 2024 ini Reds memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya Tiago dibeli dari Bayer pada musim panas 2020 silam Sayangnya, pemain berdarah Brazil Berpaspor Spanyol ini menghabiskan Sebagian besar karirnya di Liverpool Di ruang perawatan medis Juventus telah resmi memecat pelatih Masih Miniano Allegri Hanya selang sehari setelah mereka Menjadi juara Coppa Italia 2023-2024 Melalui situs resmi klub Juventus mengumumkan pemecatan Allegri Meski masih menyisakan dua pertandingan Liga musim ini Termasuk laga penting dalam perebutan posisi tiga Melawan Bolugna Pemecatan ini diambil setelah Allegri terlihat Melakukan sikap tidak sopan terhadap ofisial pertandingan Dan bertengkar dengan direktur olahraga Juventus Cristiano Ciuntoli Saat perayaan juara Coppa Italia Pemecatan masih Miliano Allegri Mengungkap sisi jahat yang dilakukan Juventus Untuk mengusir sang pelatih Walau berhasil melampaui target musim ini Insiden kemarahan Allegri di final Coppa Italia Kemarin dijadikan alasan vital bagi Juventus Untuk memberinya surat PHK Alasan pelanggaran nilai itu menjadi celah klub Untuk memberhentikan Allegri dengan prinsip just cause Atau penghentian kontrak sepihak Tanpa kewajiban memberi kompensasi apapun Dengan cara ini Juve bisa membebas tugaskannya Tanpa harus membayar sisa gaji 9 juta euro Sebagai ganti rugi kehilangan pekerjaan Sejak awal pekan kemarin Redar kabar bahwa Bayer Munchen ingin mempertahankan Thomas Tussle Mereka mencoba merayu sang pelatih agar tetap bertahan di Allianz Arena pada musim depan Namun sayang usaha mereka itu dipastikan gagal Dalam konferensi persenya jelang laga Hoffenheim vs Bayer di pekan terakhir Bundesliga Tussle memastikan bahwa ia gagal bersepakat dengan Bayer Munchen Ini menjadi konferensi pers terakhir saya disini Memang ada pembicaraan Tapi kami tak mencapai kesepakatan Jadi keputusan pada Februari tetap bertahan Ungkap Thomas Tussle Ada milestone baru datang bagi Robin van Persie Legenda Manchester United dan Arsenal itu kini resmi menjabat sebagai manajer klub RADVG Heron van Melalui laman resmi mereka Heron van mengumumkan bahwa van Persie resmi menjadi nahkoda mereka untuk 2 tahun ke depan Van Persie sendiri mengaku terhormat diberi kepercayaan sebagai pelatih baru Heron van Ia mengaku pekerjaan ini jadi tantangan besar bagi karirnya Van Persie sendiri punya tantangan berat untuk membangkitkan Heron van di musim depan Di musim ini Heron van hanya mampu berada di papan tengah RADVG Nama Kieran McKenna memang lagi naik daun di sepak bola Inggris Dalam kurang waktu 3 tahun Ia berhasil membawa Whitstown promosi dari Ligue 1 ke Premier League Kecemerlangannya dalam rangkai taktik dikabarkan menarik perhatian Manchester United Setan Merah dilaporkan berminat untuk mempekerjakannya di musim panas nanti Dilansir di Atletic Rumor ketertarikan MU terhadap McKenna itu tidak tepat Karena MU tidak sedang mendekati sang manajer Tidak ada pembicaraan apapun antara manajemen MU dengan sang pelatih Tidak ada pembicaraan apapun antara manajemen MU dengan sang pelatih Tidak ada satu pun tahanan yang diserahkan ke manajemen McKenna Brazil dinyatakan sebagai tuan rumah biala dunia putri 2027 pada Kongres FIFA di Bangkok, Thailand Brazil yang mengalahkan upaya bersama Belgia, Belanda, dan Jerman Menjadi negara Amerika Selatan pertama yang menyelenggarakan turnamen tersebut FIFA menilai setiap tawaran berdasarkan kriteria mulai dari kelayakan komersial, Fasilitas, dan akomendasi tim hingga lokasi siaran, stadion, dan tempat festival penggemar Pen Calonan Brazil mendapat dukungan dari 119 asosiasi anggota Kongres FIFA Untuk menjadi tuan rumah edisi ke 10 kompetisi tersebut dibandingkan dengan 78 suara Baru-baru ini asosiasi sepakbola Palestina BFI mengajukan usulan pengeluaran Israel dari keanggotaan FIFA Usulan Israel itu mendapat dukungan dari sejumlah federasi sepakbola negara-negara Asia Seperti Al Jazeera, Irak, Jordania, Syria, dan Yemen meminta FIFA mencoret Israel dari keanggotaan Dikutip dari Telegram, merespon tutupan mencopot keanggotaan Israel FIFA langsung menggelar rapat darurat Presiden FIFA Gianni Infantino menunturkan pihaknya akan melakukan penilaian hukum Atas masalah tersebut yang bersumber dari proposal asosiasi sepakbola Palestina BFI Namun, keputusan soal nasib Israel akan ditentukan dalam rapat darurat FIFA akhir Juli mendatang Safi dan Barcelona sedianya baru memutuskan untuk lanjut musim depan Namun, Safi belakangan meluapkan rasa frustasinya Mantan gelandang Blaugrana itu sempat mengatakan timnya sulit berprestasi karena kesulitan keuangan Hal itu rupanya membuat petinggi Barcelona meradang Menurut laporan RIC1, Safi Fernandes kini terancam dipecat Media-media Spanyol ramai meraporkan bahwa situasi Safi tidak aman lagi RIC1 menyebut Presiden Juan Laporta akan memecat Safi Sementara El Ciringuito menyebut pria 44 tahun itu 99% akan cabut dari Camp Nou Barcelona ditunggu oleh masalah ekonomi lanjutan Pengeluaran ini menghalangi Barcelona untuk mencari pengganti yang sepadan Arsenal patut berbangga karena penjaga gawang andalanya David Raya Resmi mendapat penghargaan Golden Cove alias sarung tangan emas Untuk clean sheet terbanyak di Premier League musim 2023-2024 Sepanjang musim 2023-2024 ini Raya tercatat sudah bermain sebanyak 31 kali Hebatnya, kibar internasional Spanyol tersebut sukses mencatat 16 kali clean sheet David Raya berpeluang menambah jumlah clean sheet musim ini menjadi 17 Jika mampu menjaga gawangnya tak kebebelan dalam lagapakan terakhir versus Everton minggu besok Cool Palmer menjadi pemain muda terbaik Liga Inggris 2023-2024 Terpilihnya Cool Palmer sebagai pemain muda terbaik Liga Inggris tak menghirankan Sebab pesipak bola 22 tahun ini tampil gila bersamaan The Blues musim ini Dari 33 pertandingan di Liga Inggris 2023-2024 Cool Palmer mengemas 22 gol dan 10 asis Berkat bantuan gol dan asis dari Cool Palmer Chelsea selangkah lagi finish di posisi 6 Meroketnya performa Cool Palmer musim ini masuk kategori fantastis Hal itu karena Cool Palmer baru didatangkan Chelsea dari Manchester City Pada perusahaan transfer musim panas 2023 Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis memastikan akan ada revolusi besar-besaran pada perusahaan transfer mendatang De Laurentiis pun mengatakan proses revolusi ini akan memakan waktu cukup lama dan berharap para supporter bersedia bersabar Napoli tidak akan hanya ditangani pelatih kepala baru pada musim 2024-2025 mendatang Mereka juga siap melepas beberapa pemain kunci seperti Piotr Zielinski Serta Viktor Osimhen Ibar Tenopi juga bakal memiliki direktur olahraga baru Lebih lanjut De Laurentiis memastikan kevitsa kevartskelia tidak ada dalam daftar jual pada perusahaan transfer mendatang Napoli saat ini ditukangi Francesco Calzuna yang bertugas sebagai pelatih interim Ia hanya akan memimpin Napoli hingga musim ini berakhir Tak pelak, media-media Italia mulai mencari tahu siapa pelatih Napoli berikutnya Satu nama yang santar dikabarkan adalah Antonio Conte Eks pelatih Inter Milan itu dianggap bisa membawa kembali Napoli dalam persaingan gelar Namun, menurut Aurelio De Laurentiis, Conte tidak lagi masuk dalam daftar Napoli Sang Presiden menegaskan, ide memboyang Conte sudah kadal warsa Ia merasa masih ada banyak pilihan yang tidak kalah hebat Borussia Dortmund resmi merilis jersey kandang musim 2024-2025 Dan akan mengenakannya pada laga terakhir Bundesliga musim ini melawan Darmstadt Jersi kandang Borussia Dortmund musim 2024-2025 mengusung desain yang klasik Dan tak legang oleh waktu untuk merefleksikan kultur klub Yang telah dibentuk oleh para pemain dan fans dari generasi ke generasi Jersi baru ini akan menampilkan bagian depan warna kuning yang dihiasi garis-garis berwarna hitam Dan dengan berwarna hitam Selain itu, mereka juga merilis dua jersey penjaga gawang Satu mengusung warna hijau dan hampir seperti kamuflase Dan satu lagi berwarna bagi Wasid Daniele Orsato mengumumkan akan pensiun setelah berpartisipasi di Euro 2024 Sang ofisial berbicara kepada Sky Sport Italia menjelang turnamen Yang akan dimulai di Jerman pada 14 Juni dan akan ditutup dengan laga final pada 14 Juli Mempertimbangkan pengalaman dan kualitasnya Daniele Orsato merupakan salah satu kandidat untuk memimpin pertandingan final Euro 2024 Sang wasid juga telah dikaitkan dengan peran sebagai kepala penunjuk arah di masa depan di Serie A Namun pria berusia 48 tahun itu menelaknya Inter Milan dikabarkan memburu penjaga gawang tim nasional Brazil Yang saat ini bermain di Atletico Paranense, Bento Kabarnya Inter membutuhkan sekitar 25 juta Euro untuk mengait Bento Inter berencana memboyong Bento pada musim panas mendatang Inter percaya diri meskipun bersaing dengan beberapa klub asal Inggris Saat ini, kontrak Bento bersama Atletico Paranense masih berlangsung hingga 2026 Menurut statistik, Bento tampil dalam 24 laga di semua ajang dengan kepemimpinan 14 gol dan menorehkan 13 clean seat Timnas Filipina memang sedang memburu pemain keturunan Untuk dua laga terakhir kualifikasi putaran kedua Piala Dunia FIFA 2026 Atau Piala Asia 2027 Termasuk versus Indonesia Ada sejumlah nama pemain baru Filipina yang beredar Keinginan timnas Filipina untuk diperkuat dua pemain Bundesliga Yakni Raphael Obermeier dan Gerrit Holtman pupus sudah Mereka harus gigit jari Sebab kedua pemain itu dilaporkan Ogah menyatakan membela Filipina pada dua laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kedua pemain itu memilih untuk tetap di Jerman Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe